Insya Allah semuanya Insya Allah Insya Allah yang di belakang Insya Allah Oke Sebetulnya I want you guys to do this Asyik bener-bener sayings Aku mau kalian berdiri Kamu berdiri Bisa dibilang gap sih Tapi gak ada hari aja ya Kalau kalian berdiri aku gak serah metek Aku disini aja lah Oke jadi gini Insya ini Berdua-bdua Cain pasangan berdua-bdua 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 Kau Kau anggapnya berdua-bdua Kau anggapnya berdua-bdua 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 Jadi namanya gini Namanya komunikasi Jadi ini satu hal yang pernah puja Kau tidak sebuahnya Siapa yang ditanya Siapa yang ditanya Terus itu Siapa yang ditanya Siapa yang ditanya Siapa yang ditanya Oke Jadi yang ditanya Yang ditanya harus jawab Pasang berjawabnya Banyak-banyak Misalkan Kalau misalkan yang nanya Sampai bingung Gak mau nanya apa lagi Tapi kalau misalkan dia bisa nanya Terus nanya Terus nanya Terus Kalau udah lama Tapi topiknya harus nyambung Jangan gak nyambung Misalkan Kalian contohnya Yang udah bingung misalkan gini Aku mau nanya Kau jauh Lajanya gimana Terus kesini kapan Lupa Misalkan pesawat Apalagi ya Kalau ga mau nanya apa Kalau tanya Kalau misalkan yang usahanya Kapan segini apa Kurni Biasanya apa aja tuh? Biasanya apa aja tuh? Banyak Biasanya apa aja? Dari Jepang Dari Jepang Dari Jepang Dari Jepang Biasa ada ceritaan gak sih yang semua baru jalan? Banyak 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 Gitu Gitu ya? Gitu Aku kasih waktu ini mau mati cukup gak? Udah main jauh-jauh-jauh Kalau cukup ada gak susah buat anak Gitu 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 Pokoknya harusnya Aku lihat kalau ada yang memiliki yang sama Aku lagi terpengar Kita tanya Kita tanya Kita tanya E-es-es Kau luar dia Maksudnya Apa kabar hari ini? Maksudnya 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 Udah diong, udah diong Udah diong Yang depan juga nih Oke, udah diong Oke, udah diong Oke, udah diong Oke, udah diong Ini mau apa-apa yang satu-satu lah Mau apa-apa yang enggak? Mau apa-apa yang enggak? Nampain Nampain Jalan-jalan Pancangnya siapa? Pancangnya siapa? Waduh, aku tolong Masih dionggul Kalau aku mau pancang, aku gimana pancangmu? Oke Udah, udah saya denang ya? Udah saya denang dulu? Udah Kalau enggak, kalau enggak nanya kamu Siapa, tahu enggak? Kalau enggak, kalau enggak nanya kamu Tahu enggak nanya siapa? Ayo 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 dikasih dan tekan semua juga Iya Karena kita anak muda nih Aku mau ngajak semua beritahu lagi Yang kata juga Mau bohong Mau bohong bersama kita nanti Jadi, kali ini Aku mau kita semua sama-sama All out to the Lord Tuhan Yesus Amin Yang mungkin udah sampai di rumah Kan bangun-bangun Nantuk, pintuk, pintuk, pintukan Hari ini Kita udah bakal banyak rap Bakal banyak rap Bakal banyak rap Senjurah 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 Ada Jadi, kalau misalkan dirasa Dapatnya sempit nih Banyak kursi Dikeser aja kursinya Dikeser aja kursinya Biar enak gitu Biar enak gitu Biar enak Jangan nih Jangan digwes Atau guestser V Oke Med Siapa yang kecaya kolala Walaki kakir Atau Pulau Atau Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Apa-apa tiada apa-apa yang bisa, oh jisah-jisah Menyanyakan ayam kisah Mukis kami tak dapat Tuhan Bagi-Mu skala pujian Dan kemuliaan Bagi-Mu skala pujian Dan kemuliaan Semperi sepanjang hidupku Darahmu telah layakkan kehidupanku Bila rasa yang bisa Bila rasa yang bisa Kukis kahit Tidak ada kau Tuhan Jadilah salah pujikan Dan kemuliaan Dan kemuliaan Jadilah orang Tuhan Lebih kesegalanya Lebih dapat ku menyambang Dan kemuliaan Dan kemuliaan Bila rasa yang bisa Kukis kahit Bila rasa yang bisa 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 Memiliki segala yang di dalam kubayangkan Pelan-pelan yang terlambat padamu Kubisikan saya menganggungkan Pelan-pelan yang terlambat padamu Kubisikan saya menganggungkan Pelan-pelan yang terlambat padamu Kubisikan saya menganggungkan 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 selamat menikmati 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 ini kami Tuhan kamu mau sama-sama belajar menjadi lebih sumpah sama Yesus kami mau memahati Tuhan biar waktu itu biar bicara setiap kali terus Tuhan, terus Tuhan taruhkan ke hati kami Tuhan aku yang mau lakukan dalam hidup kami Yesus terus Tuhan, ini kami Tuhan lebih lagi Tuhan lebih lagi Tuhan melakukan demokan dihadapanku Yesus selamat menikmati ya oke sekarang ayo kita kasih Halo semuanya saya disini banyak yang kenal loh itu ada teman SMA saya loh sini kalau saya mohon banyak bisa cek sama dia aduh Halo semua nama saya oh iya sebelumnya saya terima kasih sama Gidai Zainix sama Pak Gembalap minta izin anaknya saya acak-acak pikirannya biar semakin serupa sama Kristus terima kasih kenalkan saya Semi boleh pakai Semi ko sem koi juga gapapa deh saya tersinggungan orangnya saya namanya Semi boleh panggil Kak Semi saya Yud Pester di LGF Yud saya udah punya istri tinggi 173 berat 94 iya kegenjutan gak apa-apa saya tawa ya seneng ya kalau gak pernah kegenjutan seneng ya gak apa-apa terima kasih sudah meremehkan saya kurus ganteng awas lo minta pertahanan saya ya oke saya bulu tangkis ya saya bukan pokoknya saya pokoknya nah hari ini saya ngambil bicara soal bad words ya bad words sama-sama ikuti saya bad words yang kata-kata yang buruk apa itu bad words kata-kata yang buruk kata-kata yang jorok kata-kata yang nyinyir kata-kata yang menjatuhkan orang lain yang bikin orang hancur hatinya it's a bad word it's a bad word sorry bad sekelawan it's a bad word kata-kata yang kotor yang buruk yang menjatuhkan orang yang nyinyir yang jahat yang bikin hati orang lain hancur itu adalah kata-kata yang bad yang buruk nah kata-kata itu bukan sekedar yang hanya keluar daripada mulut kita tidak bisa karena kalau kita tahu semua semua disini udah punya handphone belum iya udah tahulah minimal uh kamu umur berapa 9 tuh kamu imut ya 9 tapi imut gitu udah pegang handphone saya umur 9 pegang gansing yang main sama temen-temen gak tau kan apa nah belum lahir kan nah semua sekarang udah pegang handphone nah kata-kata yang jorok itu gak hanya keluar daripada mulut kita aja tapi kata-kata yang jorok yang kotor yang menghancurkan hati orang lain itu bisa keluar dari status-status sosial media kita paham sampai disini? bisa lah IG story kita mungkin kita gak langsung ngomong kotor tetapi kita update di IG story kita umpatan-umpatan makiam-makiam buat orang-orang di sekitar kita gak di mention lagi namanya pengecut hehehehe itu bad words gak boleh kita komen kita pake fake account kita komen di youtube ya kan anonimus 9999 nah biar gak kelacak namanya fotonya gak ada terus komen yang jahat-jahat kalau ada orang berprestasi di komen yang buruk-buruk iya hancur banget terus di online di dislike, di dislike, di dislike waduh itu sama, it's the same thing itu hal yang sama pada waktu waktu kita gunakan media sosial kita itu kan untuk bersosialisasi ya teman-teman ya terus kita keluarkan kata-kata yang jorok kita tulis pesan-pesan yang gak pantas wah itu sama-sama aja sama kita berkata kotor, berkata jorok, berkata penjatuhkan orang lain secara langsung apa sih kata firman Tuhan? kita buka efesus ya kita buka efesus saya udah siapkan efesus 5 ayat keempat bahasa Indonesia masa kini dikatakan begini tidak juga patut bagimu mengucapkan kata-kata yang apa? kotor yang cabur tidak pantas sebaliknya hendaklah kalian mengucap apa? syukur syukur kepada Allah firman Tuhan jelas loh clear dia ngomong kamu anak-anak Tuhan gak boleh ngomong kotor sebaliknya ucapkanlah syukur kepada Tuhan kalau anak Tuhan tuh ucapannya syukur bukan yang kotor meskipun ngalamin hal yang enak jangan ngomong kotor kalau firman Tuhan jelas mengatakan hal seperti itu permasalahannya guys begini siapa disini yang nonton Eric Collin Reza Arapoktovian Michael Sow Dylan Ross mau tau semua kan itu masih bercepat dengan subscriber lagi saya begini saya mencintai dan saya mengasihi orangnya tapi apa yang dia lakukan saya gak suka itu parah banget wah jangan-jangan saya belum buka ketak Pandora lagi langsung di search setelah ini dari Collin Michael Sow berdoa dulu sebelum buka kenapa yang saya gak suka adalah bagaimana dia mungkin gak tau apa yang dia lakukan karena dianggap itu biasa saja dan tanpa sadar mereka-mereka jadi agen orang-orang yang saya ngasih sebut orang-orang itu orang-orang yang jahat mereka gak tau apa yang mereka berbuat that's it dan saya mengasihi mereka cuma banyak orang dipakai jadi agen-agen set-up tuh ngebremus kalian semua kenapa dianggap ngomong kotor tuh hal sepelek dan biasa aja kalian tercucau takir ngeliat apa kalau kalian buka Youtube ngomongnya jorok kalau kalian buka IG ngomongnya jorok kalian buka kamar pintu rumah sekeluar gak ngomongnya jorok gak mau masuk kamar ada adek ngomongnya jorok masuk kamar mandi ada pokok ngomongnya jorok ya mungkin kita masuk ke sekolah ngomongnya jorok hal yang jorok yang kotor itu selalu masih dalam pikiran kita dan akhirnya kita terbremus jadi kita bisa ngomong begini biasa lah biasa aja gak apa-apa lah itu mah biasa kok enggak kok itu mah biasa dulu saya begini loh ada teman-teman saya dulu ya kan kalau sekarang kan lagi terkenal tuh orang anak mafia kan ngomong anjay-anjay gitu ya anjay-anjay itu anjing loh sebenernya iya kalau jaman kami dulu anjing nah dulu keren tuh waktu sama kalau ngomong endingnya ada anjingnya begini-begini-begini anjing gitu anjing-anjing anjing-anjing bertaburan dimana-mana di konditor sekolah banyak banget dengar kan dulu kita lebih kasar to the point gak di pelasat-pelasatin nah abis itu biasanya terakhir ya ngeludah eh tanya ini ini jamannya dulu ya cowok-cowok mesti ngeludah gue tuh di sekolah ngeludah dimana-mana apalagi yang ngelakuin itu orang-orang yang keren di sekolah lagi asli wah dulu kan dapet calonnya pensil-pensil dulu kan kita gak ngerti ya pake calonnya yang gobrang-gobrang gue di pensil tapi keren lah orang-orang keren gitu kita dulu gak sanggup beli keren-pensil wah keren-keren wah kita contoh mereka harus ngomong jorok ngeludah di apalagi kalau ngeludahnya bisa bentuk balon besok sampai bawah ngelakutus saya latihan setiap hari malah nyatuh latihan saya dicuci otaknya saya latihan saya latihan leludah cuy saya latihan leludah cuy eh suster lewat kepala semangat mati sayang dulu melang-meling galak dulu suster saya tanya Cindy aduh ternyata apa yang saya lakukan itu juga gak ada bunganya malah leludah bersebarannya marah-marahnya nyakit bau jorok enggak itu dan apa buktinya akhirnya apa saya pikir saya bakal keren gitu ya wah dapet cewek gitu mana gak ada cewek mau ngesayang gak ada tuh jadi begini jangan mau teman-teman nih kamu kamu semua jangan mau jauh begini ngomong jorok tuh keren ya ngomong jorok tuh diaksa dan itu nge-spele ya bisa gak gitu nih ya saya tanya ke teman-teman semua siapa yang mau jadi dampak siapa yang mau jadi orang kristen berdampak berdampak bagi dunia ameen ameen kamu apa yang ini sih kalian gak yakin ya kalian tuh lebih jauh daripada saya loh ya generasi yang kamu 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 beda 10 tahun ada kali ya ada lah ya kamu berapa sih 12 saya ya ada lah ya pokoknya beda generasi lah percaya gak generasi kamu pasti kan jauh lebih bebat dengan generasi saya saya udah buktikan sama orang tua saya orang tua saya belajar pake handphone lama bertahun-tahun bertahun-tahun baru bisa SMS akhirnya mau belajar pake WA saya bilang gimana pake WA diajarin tiga minggu gak bisa-bisa prosesnya begini step 1 step 2 4 bingung artinya apa wah waktu saya bisa ngeliat apa namanya ponakan eh bukan ponakan sih saya punya anak cute udah nikah udah punya anak umur 2 setengah tahun ya dia bisa bilang dia pake saya kan namanya semi ya karena dia masih 2 setengah tahun dia pake saya emi 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 terus dia buka youtube dia buka youtube terus dia kasih liat nih Elsa Elsa nama-nama dia buka sendiri loh saya pikir ke pencet enggak dia buka sendiri dan dia bisa buka video-video offline yang dia safe baik-baik 2 setengah tahun saudara-saudara saya 2 setengah tahun masih jalan di bambu wonger nah itu lah mereka kan 2 setengah tahun gini loh kita harus terima kamu harus berarti kamu bakal jalan lebih hebat daripada saya amin betos gak iya dong jangan gak mede kalian ya generasi di bawah saya pasti akan lebih hebat amin jauh daripada saya pasti itu udah pasti nah makanya satan tuh mau gagalin dia tau kamu akan berdampak dan kamu punya potensi firman Tuhan katakan begini dibuka naksi yuk yuk Lukas 16 ayat ke 10 ayo siapa yang suaranya keras baca yuk kamu deh Lukas 16 ayat ke 10 barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil iya setia juga dalam perkara besar barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil sama-sama yuk iya setia juga dalam perkara besar dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil iya tidak benar juga dalam perkara-perkara kecil setan tuh tau firman jangan pikir dia gak tau loh makanya dia mau gagalin kalian dengan brainwash bilang gini aduh bukan nih sama kamu kamu namanya siapa tadi jason aduh saya ngerin sama jason nih nah jason ini akan berdampak berkelipat daripada seni aduh aku takut nih gua gagalin aja dalam perkara-perkara kecil apa ngomong kotor di brainwash dianggap gini ngomong kotor hal-hal yang keluar daripada mulut dia dan status dia tuh hal-hal yang kotor itu biasa keren normal di brainwash dia tau kenapa tau gak tau gak kenapa saya maafkan hari itu tau gak kenapa gini tadi baca karena orang yang gak setia dan gak bener dalam perkara kecil dia juga gak akan setia dan bener dalam perkara yang besar dia gak akan dipercayakan dengan hal-hal yang besar kalau kamu punya potensi besar kalau kamu punya potensi besar tapi kamu gak setia dan bener dalam perkara kecil kamu akan dipercayakan hal yang besar apa gak sampai disini saya kasih contoh bukan Tuhan jahat loh kalian suka mikir salah ya wih kalau gitu Tuhan bersyarat dong Tuhan kita jahat dong ya jahat masa gua kan ke gereja setiap hari setiap hari lagi gak apa-apa ini setiap minggu saya kan udah setiap sabtu juga ikut ke gereja juga ikut konser juga menara doa juga semua saya ribas masa cuma ngomong jorong doa mah belum biasa masa saya gak bisa berdampak lagi yes yang mau bilang bener masa saya gak dipercaya lagi yes itu prinsip kenapa kalau kamu gak setia hal kecil gak setia hal kecil gak bener hal kecil kamu gak akan dipercaya untuk hal-hal misalnya kamu juga gak bener untuk hal-hal misalnya contoh kalau misalnya ada seorang yang pengen jadi atlet ya terus dia mau ikut turnamen wah sekarang kan lagi turnamen batintan ya Fuchow China Open terus sekarang aku lagi sih France Open apalah Indonesia Open bentar lagi ada Olimpiade main barminton saya pernah jadi atlet Olimpiade kak oke ya kamu latihan latihannya push up 100 kali oh saya gak mau kak kira-kira diizinkan gak diikut Olimpiade memungkinkan gak diikut Olimpiade nah mungkin latihan yang basic yang kecil yang gak keliatan aja yang sebenernya penting kamu gak setia dan gak bener gimana hal-hal yang besar gak akan mampu paham gak sampai disini bukan Tuhan jahat loh karena kala Tuhan bayang kamu bener dulu nih dalam hal-hal kecil jangan langsung di tahap besar bener dulu agar karena itu prinsip kalau kamu bener kamu setia di hal kecil kamu setia ngomong ucapan syukur gak pernah ngomong jorok tahan diri lihat Tuhan akan mempercayakan kamu perkara-perkara yang besar Tuhan akan menjadikan kamu dampak bagi dunia amin gak sayang loh potensi kamu semua ini besar loh tapi cuma gara-gara hal kecil rontok semua saya mau jadi dampak buat dunia hari ini kita belajar kalau mau jadi dampak makanya jangan mau tertipu sama setan amin mulai belajar ucapan-ucapan syukur hari ini saya mau ngomong soal tiga hal aja tiga hal kenapa sih? tiga hal yang meyakinkan bahwa hal-hal yang berbau backwards kata-kata yang kotor dan jorok itu gak pantas kita lakukan ya belajar ya ada tiga hal ya tiga hal pulang langsung berubah langsung bertobat minta kuatan daripada roh kudus untuk gak mengucapkan kata-kata yang kotor lagi amin tiga hal simple aja nah teman-teman yang pertama kenapa kita harus menghindari kata-kata yang kotor agar identitas kita jelas jelas bilang identitas sudah jelas identitas kita jelas kita buka yuk eee efeksi sumat oh nanti 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 aduh efeksi sumat oke balik ke poin ditari balik ke poin ditari identitas 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 yang gak jelas itu akan memunculkan permasalahan permasalahan di muka mu ini ya saya minta contohnya deh saya kasih contoh ya saya minta istri saya nah ke depan mungkin sukar banget sih bajunya ya 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 aduh oke ini apa lihat tolin pomat nah cowok-cowok sekarang pake pomat semua dulu ditinggalin pakainya wax sama gel karena rambutnya berdiri-berdiri ngejeger semua sekarang pomat semua disisir ke belakang slick back wah rambut pokoknya pester-pester biasanya pake pomat semua laki-laki pake pomat ya pomat ini kita pake untuk merapikan rambut kita betul kan identitas daripada pomat ini adalah untuk merapikan digambarin aja begitu tuh rambutnya keren ganteng ya slick back ke belakang gitu ya nah sekarang saya gambarkan seperti ini waktu kita kamu mau pake pomatnya kamu berharap bahwa ini bisa merapikan rambut kamu betul kan iya kan iya dong yang beli pomat untuk rapiin rambut ternyata waktu kita beli rambut kita gak bisa diatur disisir balik ke kiri disisir balik ke kanan jadi bertingak ngewer-ngewer begitu yang ada apa bukannya rapi kita mau kondangan ya kita mau kondangan rambutnya kibas-kibas kibas-kibas pusing kecium kena hidung bau lagi aduh apa yang terjadi jadi masalah ini bisa-bisa yang tadi saya mau ke kondangan saya gak jadi pergi ke kondangan paham gak itu namanya misidentitas jadi harusnya pomat ini merapikan rambut ternyata apa outputnya apa hasilnya bikin rambut berantakan berminyak susah diamput jadinya apa gak berguna ini permasalahan daripada misidentitas nih ini permasalahan daripada identitas yang gak jelas saya kasih contoh yang kedua ya ini ada alarm siapa tuh bu ini saya kasih contoh yang kedua ya nah ini ini apa nih was pembersih muka saya selalu bawa tadi itu pomat pembersih muka untuk ke kemana-mana saya mau ditas ya soalnya muka saya gak pember minyak itu lebih curhat ya nah ini dipakai untuk apa? membersihkan muka apalagi ini pollution out purity wait deh facial foam apaan sih ya pokoknya itu aku pergilakan minyak dan membersihkan waktu saya pakai saya beli saya bersemangat dong saya selalu stock saya pakai ya kan saya posuk-pusak saya gini pas langsung setengah aja berikutnya muka saya jerawat dimana-mana waduh minyak yang luar banyak minyaknya apa yang terjadi? masalah lagi harusnya apa? ini membersihkan muka menghilangkan minyak ternyata apa outputnya hasilnya ini malah menambah minyak dan menambah jerawatan hasilnya apa? ini akan saya buang paham gak? ini gak akan saya pakai loh ini permasalahan daripada misidentitas identitas yang gak jelas akan membuat hasil yang seperti ini tadi form ini saya kasih contohnya tiga ini apa? parfum saya kemana-mana mau parfum ya waduh gatsby banget saya tadi ya cabut cuci muka aku main parfum ya itu yang selalu saya bawa kemana-mana kamu parfum yang ternyata membuat saya mau ketek lagi ada orang makan dia anak dia muntah dia muntah saya bingung kenapa? karena suka saya doain salah gara-gara saya pakai ini salah-saharan ini akan saya apa? saya buang setiap saya ngelakuin si gigi kenapa? karena saya pikir orang lain muntah identitas yang jelas akan jadi seperti ini ini akan saya pakai terakhir deh ini apa? aqua air saya haus banget saya disolahraga saya suka banget saya pulang saya minum saya cuka cuka yang putih lagi saya minum serup pingsan saya langsung identitas yang gak jelas akan menimbulkan masalah demi masalah di dalam kehidupan kita kamu semua ya kalau ibarat tadi ya aqua ini yang misidentitas pomet ini pons ini parfum ini kehidupan kita hanya akan bisa menjadi bantu sama untuk orang lain muntah kehidupan kita akan jadi useless padahal kita anak terang anak Tuhan dampak yang besar harusnya potensi yang luar biasa dihancurkan hanya gara-gara kita sering berkata-kata kotor kenapa? kata-kata kotor membuat identitas kita sebagai anak Tuhan jadi gak jelas apa gak sampai disini? jadi saya mau bilang begini setiap kamu nanti lihat pomet di rumah setiap kamu nanti lihat parfum di rumah ya setiap kamu aus kamu minum kamu dan aqua di rumah dan setiap kamu mau cuci muka ya itu lengkap tuh ya kamu harus bertobat kalau udah ngomong jorok inget kotbah sehari ini ya abis ngomong jorok apalagi sama orang tua sama koko sama temen-temen di sekolah pulang sekolah cuci muka kan? lihat sabun cuci muka bertobat minum aus kan? pulang sekolah mau minum inget air minum jadi cukak bertobat jadi gak usah inget-inget saya lagi lupakan saja saya saya mapah tapi saya cuma minta setiap lihat simbol-simbol yang kris saya bawa bertobatlah dari perkataan-perkataan kotormu katakan amin amin iya dong identitas kita jelas harus kita anak loh anak Tuhan membawa terang jadi karang dan terang bagi dunia amin iya jangan sampai identitas kita dirusak sama iblis katakan amin 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 ya belajar poin yang pertama hari ini amin amin jangan jadi batu santungan yang pertama apa dengan kita gak berkata kotor yang pertama kita jadi apa identitas kita jelas jangan jadi batu santungan buat orang lain loh jangan nanti kamu udah ke gereja setiap sabtu kamu udah ke gereja setiap minggu kamu berdoa tapi kamu ngomong jorok nanti kamu akan jadi batu santungan buat orang lain dan santungan tuh begini laki kok dia rajin ke gereja pokoknya jorokmu perolah disini ada apa ya daerah sini ada Pak Gembala Pak Gembala suka muter gitu kan disini kan makanannya enak Pak Gembala suka beli bami eh ketemu kamu ngomong jorok lu waduh eh takut kan takut lah yang masih liat banyak pengerja-pengerja main game online ngomong jorok eh main Pak Gembala takut ya Pak Gembala suka main game bilang gak ya Pak Gembala aku suka dengar saya suka main game loh saya main PB saya main PUBG saya main MOBA soal ketemu salah satu kalian pasti cek tiga kali mana pada malam beri jembal game pada malam gua ngomong jorok lu ya gua kok semi ketemu kita dunia maya hati hati loh sama saya update update kayaknya mereka udah tinggi nih makanya makanya macem-macem MPUBG squad 1 alat 99 bisa bisa mati yang kedua yaa yang kedua dengan kita labar kata kotor kita bisa membangun orang lain kita buka pas 4 R29 kalau berbicara janganlah memakai kata-kata yang memiliki kata-kata seperti itu apa orang-orang yang mendengarnya kalau kamu dengan mengurangi dan bahkan menghilangkan kata-kata kata-kata kamu bisa membangun orang lain kita akan membangun orang lain saya tanya siapa disini yang suka dijatuhkan enggak ada Oh saya ada Kak saya suka banget dibeli Kak dihina-hina saya suka hobi saya itu sakit jiwa kamu setiap orang yang ada di sini pengennya dibangun bener kan kalau yang udah bener pengennya diangkat-angkat semua pengen sebenarnya gitu semua pengen dibangun kata-kata yang keluar dari saya ke kamu kamu pengennya membangun kamu bener ya misalnya kamu ke kompetisi terus kamu gagal kamu hancur akhirnya saya bilang kamu bodoh sih emang kamu anak bodoh kamu pasti kan marah kan hancur gak hati iya kamu persiapan lomba olimpiado matematika udah persiapan 12 tahun gagal saya bilang kamu anak bodoh sih bego sih langsung hancur tapi kalau saya bilang gini kata-kata yang apa membina dan memberi pertolongan kamu pasti bisa lebih baik-baik lagi kita coba 12 tahun ke depan nggak apa-apa seenggaknya ngangkat dia saya dampingin kamu 12 tahun ke depan iya kan iya sama-sama gagal gak sebenarnya penyampaiannya sama cuma yang ini kata-katanya membangun dia kata-katanya dan alangkah lebih baiknya kalau kamu melakukan itu kepada orang lain banyak yang tanya kepada saya kok gimana sih kok cara kita bangun orang lain biar orang lain jadi semangat biar teman kita tuh sahabat kita tuh jadi lebih semangat lagi bisa jadi ketuan bener-bener bisa jadi murid yang berprestasi yang tadi hancur banget gimana saya cuma ngomong begini simple hilangkan dulu kata-kata kotor hilangkan dulu kata-kata yang ingin hilangkan kata-kata yang menjatuhkan dan mancurkan hati orang dan mulailah belajar membuat kata-kata yang membina dan memberikan pertolongan buat orang lain saya berapa lama sih waktunya 30 menit 645 oke cukup yang terakhir soalnya kalau bicara sama teens ya nggak bisa lama-lama tatapannya makin nyebelin biasa 30 menit 40 menit mulai nyengis 1 jam matanya hawa kayak bunuh tapi enggak itu di tempat lain-lain di pademangan biasanya pendeta yang ngomong begitu tempatnya di sini enggak bercanda nih orang-orang anak-anak sini paket gua nggak biasa amin ya kalau yang pertama tadi apa dengan kita berkata kotor identitas kita jelas ya jangan mau WLU ditangani siapa di sini kuan sekitar di luar ngomong jorok mah jelas yang kedua apa kalau kita menghindari kata-kata kotor kata-kata yang menghancurkan hati orang lain kita bisa apa membangun orang lain karena enggak ada orang pengen jatuh kan orang pengen dibangun nah yang ketiga ya saya kasih satu tips kenapa satu hal yang meyakinkan yang terakhir kenapa kita harus menghindari kata kotor agar kita terhindar dari pertengkaran yang lebih hebat katakan pertengkaran yang lebih hebat kalau kalian ingin membuat satu pertengkaran jadi lebih hebat setiap kamu berdebat dan bertengkar dan marah tutuplah dengan kata kotor ya coba ini ya ya pasti yang panjang dan subjek subjek berat-at-at-at ya apa ya dan point per-matilah ini juga berat-at-at ya permasalahannya itu jadi berubah mempertiga Tadinya berdebat soal PR Matematika Gara-gara ditutup sama ngomong coro Ya Jadi ributnya pribadi Gue jadi gak suka ngeliat buka lu Gue di konok-konjokan Kenapa? Karena kata-kata kotor Hanya akan membuat petangkaran yang jauh Lebih hebat Beneran? Eh kamu tau gak? Ada peristiwa Yang baru aja terjadi Satu keluarga di konok gede Lokasi Dibunuh Ayah, ibu, sama dua anak Oh saya hancur hati Bacanya Gak ketemu kan pembunuhnya Akhirnya ketemu Ketemu satu Ternyata yang ketemu ini pengurus Daripada kos Yang dipunya sama Kedua pasangan itu Kedua orang tua itu Tau gak kenapa? Tau gak kenapa sampai dibunuh? Karena mereka berantem Ya Soal kos-kosan Pengelolaan kos-kosan Ya Gak bener gitu ceritanya Diantep sama bosnya Karyawannya Dia gak bener Dan Dan Di Pertengkaran itu Ditutup dengan perkataan-perkataan Yang kotor Yang jahat dari Bosnya Dia Dia bilang Dasar lo gak berguna Orang kayak lo gak perlu hidup Mungkin bagi si bos itu Setelah dia ngomong itu Dia lupa Dia selesai Ya Diselesai Apa yang pengen terjadi Sakit hati Akhirnya apa? Bukan masalah kos-kosan lagi Yang diberantemin Faham ya? Sudah Apa? Perkataan bosnya tadi Saya yakin Kalau sampai mau dibunuh Pasti ya Kalau si karyawan itu Melihat tuh bosnya Pasti ya Penang 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 Pelajaran buat kita semua Kata-kata yang kotor Hanya akan membuat Pertengkaran yang jauh Lebih hebat Kamu tes nih Kalau kamu naik motor Atau mobil Terus kamu disayang Bola sama gojek Kamu buka kaca Terus kamu ngomong joro Kamu ngomong kotor Jukri Gitu Pasti dipanggil Tuh seantai robojek Dikebuki mobil Tahu Padahal tadi Simpel Ya lihat aja Tegur aja biasa Pak Dan kalian hati-hati ya Selesai Oh Ya kan Kalau dia bisa ganti Puji Tuhan Kalau dia gak bisa ganti Ya udah Beres kan Diasuransi kan Iya Sudahlah Saya sempat kok Kayak begitu Misalnya gue sama ibu-ibu Kalau ibu-ibu Auranya tuh Dia yang salah Dia yang ngamuk Saya gak ngerti lagi Bener Dia ngamuk Bunggak Saya keluar kan Saya cuma Tuk-tuk Berhenti Dia keluar Gitu Gitu Saya pikir Ini Setannya ngamuk Atau gimana Saya dibongser-bongser Ibu-ibu Tenang Tenang Udah ibu ganti aja Saya Udah ganti Saya Saya Kamu Ganti Saya 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 Salah Saya Biar Bagaimanapun Ibu harus Nampu Ibu Salah Saya Banyak Saya Emang Saya 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 Jadi Panjang Dia Ngomong Jorok Soal Saya Tiba-tiba Saya Sudah Gak Kepikiran Mobil Saya Lagi Saya Rasa Saya Sudah Gak Kepikiran Gelang Mata Saya 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 Buang Semuanya Itu Demikian Hajar Itu Ibu Dia Nggak Tau Bagaimana Saya Kecil Ibu Itu Kecil Kakak Gitu Kesel Saya Saya Kalau Di Kartun Saya Terpang Bulan Ini Panas Nanti Saya Mengkorbankan Semua Rasanya Benar Saya Bodo Amat Video Ini Biar Viral Gila Udah Kenapa Karena Ini Ngomong Ngotor Saya Semua Rasa Nari Disitu Saya Belajar Disitu Saya Belajar Saya Dengarkan Tuhan Apa Apa Jangan Mengapukan Meskipun Kamu Di Fitna Kamu Disiksa Kamu Dizolini Orang Jangan Tuk Kata-kata Kotor Seperti Yesus Diam Tenang Tuhan Pasti Belak Tidak Itu Aja Karena Saya Tutup Saya Tutup Kemarin Dramat Minggu yang Lalu Seru Pertandingan UFC Khabib Lawan Mayweather Eh Bukan Mayweather McGregor Mayweather Baru Baru Nanti Nanti Simpel Orang Khabib Udah Menang Kok Apa Yang Terjadi Rusukan Semua Dikebukin Nama Si Khabib Semua Muka Jadi McGregor Kali Sama Tuh Saya Jadi Ngatu Ibu Ibu Red Spot Kenapa Simpel McGregor Katain Papanya Khabib Dia Ngatain Soal Bapaknya Bapak Lu Prat 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 Gak tau lah Saya ngomong Mungkin Pakai bahasa Inggris kan Inggris Kamu Gak tau lah Dia ngomong Seperti itu Apa yang terjadi Ngamuk Dari situ Kita belajar Ya Kalau Yang Kata Tentototol Ditengah Pertengkaran Keluar Ditengah Menyebabkan Pertengkaran Saya Mau bilang Begini Biasanya Akan Terjadi Gesekan Di keluarga Kamu Di sekolah Di orang Orang Terdekat Kalau Gesekan Terjadi Kalau Dekat Kalau Jauh Kalau Jauh Kalau Jauh Kita Bergesekan Gimana Bergesekannya Kalau kita Dekat Gesekan Nah Biasanya Menyebarkan Gesek Itu adalah Orang Orang Yang Dekat Ya Kan Siapa Orang Orang Dekat Sama Kita Papa Mama Siapa Lagi Koko Adik 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 Dekat Dekat Tinggal Serumah Sekamar Sekamar Gesekan Terus Sama Teman Teman Sekolah Teman Sebahanku Itu Pasti Gesekan Itu Kan Gesekan Teman Teman Kuliah Teman Kerja Itu Pasti Gesekan Saya Mau Bila Pada Saat Gesekan Terjadi Dan Terjadi Pertengkaran Jangan Berkata Koko Belajar Pertengkaran Ucapkanlah Syukur Bukan Kayak diri Syukurin Bukan Bukan Sama 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 Kamu Ya Berdebang Thank you Ya Udah Mengisi Hari Hari Berjir Thank you Ya Mungkin Gue Tadi Gak Kepikiran Tapi Karena Ngomong Seperti Itu Gue Jadinya Kepikiran Enak Enak Adem Semua Seperti Kristus Membawa Damai Demikian Juga Kita Serupa Dengan Kristus Membawa Damai Amin Tangan Buat Tuhan Terima Tidak 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 Berdiri Sama Sama Hari Kita Bintang Kewatan Pada Rok Kusususus Tidak Tidak Temen Gini Mungkin Kalian Terjerat Sampai Jadi Habit Sebahkan Sudah Jadi Culture Di keluarga Di rumah Di sekolah Atau Mungkin Kalian Kudut Yang Itu Tadi Bawa Sadar Berang Gitu Kalau Lagi Ngamuk Keluar Semua Kata Kata Yang Sebagainya Hari Ini Saya Mau Katakan Bukan Pendeta Yang Sembuh Dan Kamu Susah Dengan Kepatah Tidak Kau Perlu Rok Kudus Buka Hati Biar Rok Kudus Kudus Kuduskan Hatimu Karena Kunci Kata Kata Yang Kontrol Sebenernya Keluar Daripada Hati Yang Bapak Mungkin Kita Selama Ini Bisa Umpetin Perkataan Perkataan Kita Karena Kita Takut Ada Orang Gereja Ada Papa Mama Ada Guru Agama Ada Pendeta Ada Poko Rohani Tapi Saya Mau Bilal Hatimu Gak Bisa Bawa Tuhan Tahu Hati Tuhan Tahu Setiap Apa yang Kau Sembunyikan Dalam Hati Hari Hari ini Buka Hati Bilal Haram Kudus Ubah Hati Minta Tuhan Bekerja Dalam Hati Thinking childhood Hats Hats possess Gaks Aku Hats Tahu Hayat Yat Hats Ad Sciences selamat menikmati 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 roh ilahi selamat menikmati